How sweet the sound In Bandung, in Bandung Now listen to your face ya Maestro FM 92,5 Maestro FM How Sweet The Sound Siska mau mengucapkan selamat siang untuk Anda Sobat Maestro yang baru bergabung ya di Maestro After Lunch Cafe Pada siang hari ini mungkin yang baru bergabung selamat siang untuk Anda Dan ngobrol-ngobrol nih tentang mobilitas yang sangat tinggi yang pastinya membutuhkan kendaraan yang tepat untuk digunakan setiap harinya Sobat Maestro Dan saat ini tuh anak muda pun sudah mulai melirik untuk memiliki kendaraan yang tentunya mempermudah mobilitas tersebut Ada berbagai pilihan dan juga jenis hingga harga yang semakin terjangkau Dan saat ini Suzuki memperkenalkan generasi keempat dari Suzuki Baleno Nah produknya seperti apa dan apa perbedaannya dari generasi ke-1, ke-2, ke-3 kita akan bahas di siang hari ini ya Karena di studio sudah ada narasumber yang berasal dari PT Nusantara Jaya Sentosa Ada Pak Erik selaku Brains Manager selamat siang Pak Shalom selamat siang buat semua pendengar juga pembawa acara tentunya ya Dan juga ada Pak Vicky sebagai Sales and Marketing Manager selamat siang Pak Selamat siang shalom buat Sobat Maestro Iya luar biasa nih ya Aduh bener-bener siang hari ini di cafe kita ditemenin oleh dua bapak-bapak yang luar biasa betul ya Chef ya Dan sekarang saya ingin tanya-tanya nih Pak Bisa ceritain sedikit gak sih tentang PT Nusantara Jaya Sentosa dan ada juga PT Suzuki Indomobil Sales ya Pak ya Ya Silahkan Oke Jadi kalau saya suruh cerita tentang PT Nusantara Jaya Sentosa Jadi perusahaan ini adalah main dealer Suzuki Roda 4 untuk wilayah Jawa Barat Sedangkan Suzuki Indomobil Sales adalah ATPM Dia melingkup nasional Jadi kami PT Nusantara Jaya Sentosa ini di bawah naungan dari Suzuki Indomobil Sales Nah kebetulan bertepatan dengan menyambut hari kemerdekaan Indonesia yang ke 73 tahun Suzuki menghadirkan kendaraan yang memang sudah lama hadir di Indonesia sejak tahun 1996 yaitu Baleno Namun kali ini Baleno yang hadir agak sedikit berbeda dari Baleno-Baleno yang sebelumnya Jadi Baleno yang akan kita perkenalkan kembali kepada masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Bandung dan sobat-sobat maestro adalah Baleno jenisnya hatchback Artinya bagasinya dipangkas sehingga lebih mudah dalam berkendara dan lebih dengan kemacetan yang ada parkiran susah gitu ya Akan lebih efisien tempat Trendnya karena hatchback Trendnya juga karena hatchback Jadi ini tuh bagasinya lebih besar gitu atau seperti apa perbedaannya itu? Jadi kalau hatchback itu bagasi yang di belakang Kalau sedan itu bagasinya di belakang ya Ini bagasinya dipangkas Jadi lebih kecil Ya betul Tapi tidak mengurangi dari kapasitas bagasi itu sendiri dan fungsinya juga Dan kalau konsep dan spesifikasi dari Suzuki Baleno ini sendiri apa nih Pak? Konsepnya sebetulnya begini Bu Kalau maaf ya Ibu jadi aduh Seska Gini Hatchback itu diperuntukkan Sebetulnya kita mengikuti trend juga Di samping itu juga kita efisiensi dari kepadatan ya Otomatis kalau mobil ini bentuknya lebih ergonomis ya Dan segala sesuatunya menginduk juga kepada kebutuhan masyarakat sekarang Makanya bentuknya adalah hatchback Jadi ini tuh tipe yang agak minim dan juga Kapasitas tetap besar Kapasitasnya tapi di dalamnya tetap sama ya Itu tuh untuk berapa penumpang biasanya sih Pak? Nyaman itu bicara 4 ya Nyaman bicara 4 Tapi kalau memang mungkin yang tubuhnya agak kecil-kecil Bisa di dalam 5, di belakang bisa 3, di depan 2 ya Bagis seperti itu ya Dan untuk warnanya sendiri Kira-kira ini warnanya sama atau? Kita ada 6 ya Kita ada 6 varian Itu boleh dibilang Umumnya itu namanya merah Namanya Solid Fire Red Premium Urban Blue Arctic Blue Silver Premium Midnight Black Dan Metallic Granite Grey Ada 6 warna ya 6 varian Kalau bahasa umumnya pasti ya merah, biru, hitam, silver, juga grey Abu-abu tua ya Oke Ini katanya generasi keempat dari Suzuki Baleno Betul Karena pertama kali Baleno keluar itu tahun 1996 Kemudian itu varian pertama Kemudian keluar lagi di tahun 2000 Agak sedikit berbeda Tampilannya kemudian 2002, 2003 Berbeda lagi Dan semua konsepnya sama Semua sedan Nah, yang berbeda saat ini adalah sedan tamun hatchback Tanpa tampilan bagasi belahangnya yang menonjol gitu Ya Tapi tetap dikemas dengan ya Konsepnya masih sedan Konsep sedan Dengan kenyamanannya, aerodinamisnya Ya, itu masih ada Enggak menambahkan jumlah jadi lebih besar gitu sedannya Enggak Tetap seperti ini ya Iya, betul Oke Jadi ini masih untuk gaya-gaya anak muda, keluarga, kecil Betul Betul sekali Jadi untuk ren usia sih sebenarnya Siapapun pasal-pasal pun luas Namun Model yang sekarang kita keluarkan itu Konsepnya lebih ke sporty Lebih premium Jadi Apa ya Masuk di semua kalangan gitu Ya Dan keunggulan lainnya Ada apa aja nih Pak Selain tadi yang di belakangnya jadi lebih mengecil Mungkin ada lampunya yang berbeda Atau mungkin interior dalamnya mungkin yang berubah Atau seperti apa Kalau interior sudah jelas pasti Teknologi ya Berkembang terus Di dalamnya ini sudah Banyak keunggulan yang dibuat Untuk Baleno Ya terutama di audio Perangkat audionya sudah double din Ya disana juga ada Audio CD Ada untuk MP3 nya USB juga ada Jadi Lengkap ya Lengkap banget Jadi dengerin maestro disana Nyaman banget Jadi bisa lupa pulang Jangan-jangan ya Jangan Jangan ya Pulang ya tetap ke rumah Itu kan mobil kendaraan bukan rumah ya Betul Namun Dengan kondisi lalu lintas yang sekarang semakin padat Kita berusaha untuk mendesain Suzuki berusaha mendesain bahwa kendaraan tersebut Tetap nyaman dalam keadaan perjalanan jauh Perjalanan yang melelahkan Perjalanan macet Perjalanan macet gitu Tetap nyaman Sehingga sampai ke rumah pun masih tetap fresh Masih bisa melakukan aktivitas di rumah Aktivitas di kantor gitu Oke dan sudah pulang sampai rumah Turun dari momen Turun betul Diam di rumah Jangan diam di momen Besok baru ngenarain lagi Itu kalau Siapnya kalau sampai kayak gitu Oke Tadi ada 6 pilihan warna Jadi ini tuh kalau dibandingkan dengan baleno yang generasi ketiga Baleno yang generasi ketiga ini berapa warna nih Ada perbedaan nggak Atau mungkin sekarang lebih banyak pilihan warnanya atau sama Warna nggak jauh Bu ya Hanya dulu mungkin Dulu Kalau dibilang Ada hijau Apa ya Sekarang kita lebih ke warna-warna yang smooth ya Warna-warna yang lebih Artinya Mengikuti Trend Trend Juga bersahabat lah di mata Enak lihatnya Pokoknya Oke Ini ada ini nih Suat maestro bagi anda yang mungkin sedang menikmati perbincangan Kami masih mikir yang mana Yang mana Gimana Gimana Begitu ya Dibedakan dari Tahun 1996 Itu baleno Generasi pertama Begitu sampai kedua Ketiga sekarang keempat Kayak gimana sih bentuknya Langsung aja nih Bisa Mengikuti launching produk baru dari Suzuki Indonesia Suzuki Baleno Di tanggal 18 Agustus Ini di hari Jumat ya Pak Hari Jumat 18 Agustus 2017 Waktunya pukul berapa Jadi untuk launching sendiri Dari pagi kita mulai Namun kita memang menghususkan bagi rekan-rekan media Nah untuk sobat-sobat maestro yang ingin melihat kendaraan Baleno seperti apa Kita bisa Kita hadir juga sekitar jam 1 siangnya itu Langsung ke lapangan Di lapangan Jadi di wilayah Riau nanti kita pun akan stand by di sana Dan tanggal Mulai tanggal 21 Kita hadir di beberapa mall di kota Bandung Seperti Bandung Indah Plaza Langsung kami terpamerkan ya Paris Panjava Trans Studio Mall Dan Festival City Link Jadi benar-benar kita menghadirkan Buat sobat maestro Ya buat umum itu Apa tanggal Tanggal 21 Mulai tanggal 21 Oke Oke dan untuk harga sendiri Pak Gimana untuk harga berbeda dengan yang dulu Pastinya pastinya berbeda ya Karena ada tambahan-tambahan lain juga ya Dari interior dan sebagainya Mungkin untuk harga bisa di kisaran berapa sih Pak? Kalau untuk harga yang otomatik kurang lebih berkisar sekitar 210 ya Yang manualnya itu kurang lebih sekitar 197-an lah 197-200 Harganya bersahabat Bersahabat banget Dengan teknologi yang dihadirkan Dengan kenyaman yang dihadirkan Kendaraan ini benar-benar sangat bersahabat Dengan kantong sobat maestro Yang ingin mengganti kendaraan baru Atau menambah kendaraan barunya Oke Nah untuk Anda ya sekali lagi Anda diundang untuk datang di launching produk baru Dari Suzuki Indonesia Suzuki Baleno Di Jalan Soekarno-Hatta 289 Bandung Itu tuh hari Harinya hari apa nih ya Hari Jumat Hari Jumat Tanggal 18 Agustus Itu untuk media Untuk media Khusus untuk rekan-rekan media Tapi kalau Anda secara yang umum Untuk melihatnya Itu sudah mulai dipamerkan di mal-mal Di tanggal 21 Agustus Mulai tanggal 21 Betul Jadi tanggal 18 Agustus Ini ternyata hanya untuk media Kita ngintip-ngintip Jadi kita gak boleh Tapi kalau Di sosmed aja paling ya Di sosmed ada Kalau misalnya Sobat maestro Lagi pengen jalan-jalan Sekarang kan ada Gai Kindo ya Pameran Gai Kindo Di Serpong ya Pameran otomotif terbesar Di Indonesia Kita launching juga di sana Jadi sebenarnya Launching nasionalnya sudah dilakukan Di Gias kemarin Dan bisa dilihat oleh umum Sambil main ke sana Sambil jalan-jalan Bisa lihat juga Nanti belinya tetap di Bandung Jadi untuk lihat-lihat Karena sekarang Sudah ada launchingnya juga di sana Bisa lihat di sana Kalau mungkin ada Sobat maestro Yang lagi jalan-jalan juga Di PRS Ada logo-nya Lihat-lihat harus beli Kan tanggal 17 Mulai tanggal 17 Itu long weekend ya Mau beli jalan-jalan Boleh mampir-mampir ke Gias Kita juga Open boot juga di sana besar Sedang ya Sedang-sedang Saat boleh disentuh Berarti bawa pulang Betul ya Pak ya Tapi bawa pulangnya Ambilnya dari Bandung aja Masih jauh-jauh 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 Kecapean Kecapean Sobat maestro Buat Anda yang mau bertanya-tanya Seputar ini nih Suzuki Baleno Generasi keempat Yang akan di launching Di bulan Agustus ini Silahkan Kalau Anda ingin bertanya Lebih lanjut kemana Ya bisa langsung aja WhatsApp atau SMS ya Anda bisa sekarang juga Mungkin karena narasumbernya ada di sini Karena ada sesi kedua Anda bisa bertanya lewat WhatsApp atau SMS Di 081-321-000925 Dan juga untuk informasi Lain-lainnya Anda bisa menghubungi Pak Tony Sugiharto Koswara ya Untuk telepon di 022-52-04-645 Extension 131 Atau 527 Oke jangan kemana-mana Sobat maestro Karena kami akan Datang lagi ya Untuk berbicara-bicara lagi Berbicara-bicara lagi Di sesi kedua Jadi tetap di Maestro After Lunch Cafe 9,5 maestro FM House with the Sound Kembali lagi Dengan kami ya Di cafe Ada Chef Sylvie Saya Siska Dan juga Chef Stefanus Dan juga ada Pak Erik Dan juga Pak Vicky Kita akan melanjutkan Perbincangan kita Yang tadi di sesi 1 Kita akan lanjutkan Di sesi 2 Berbicara tentang Suzuki Baleno Nah dari Tadi kan udah dijabarin juga ya Ada 6 pilihan warna Untuk para wanita Mungkin atau enggak Yang pecinta warna ya Yang lebih mengutamakan warna Ada 6 pilihan warna Dan juga ada banyak Keunggulan-keunggulan Salah satunya Yaitu bagasinya juga Bagus gitu ya Luas gitu Dan juga Ini tuh sistemnya Hatchback ya Dan Pengen nanya-nanya nih Pak Dari sisi keamanan Dan kenyamanan Mungkin bisa dijawab Pak Vicky Atau Pak Erik mungkin Oke Mungkin Dengan keamanan Pasti aman Kalau naik mobil Copetnya gak akan dapat Apalagi kalau Bosatpam Nah itu loh Tapi kalau dengan ini Maksudnya disini adalah Keamanan untuk Interen ya Kita sudah Dengan platform Heertech ya Total Effective Control Technology Jadi tech Singkatannya Nah ini juga Bentuk dari platformnya Sudah betul-betul kokoh Jadi aman buat pengemudi Dan penumpang Di sebelah depan ya Dinggir juga Kita sudah pakai Side impact beam Sudah ada airbag Dual airbag Dual airbag Ya sehingga Otomatis benturan Atau Apabila ya Jangan sampai terjadi lah Apabila terjadi benturan Airbag ini akan mengembang Dengan melindungi Daripada pengemudi Dan penumpang Di sebelah pengemudi Nah disini juga Kita sudah pakai Apa namanya Sistem pengerengan Sudah ABS Sudah EBD Dan Brick Assist BA Ya singkatannya Nah ini Memastikan kecepatan mobil Saat pengereman Dan segala sesuatunya Aman Tidak mungkin Terjadi slip Ataupun Pengereman yang maksimal lah Jadi aman sekali Untuk para Pengendara Mobil Suzuki Baleno Begitu loh Jadi untuk anda Jadi jangan khawatir Untuk segi keamanan Itu sudah pasti terjamin Aman banget Dan kenyamanannya Kenyamanannya Seperti apa sih pak Bedanya dengan yang Dulu-dulu gitu Oke Kalau dari segi kenyamanan Banyak banget ya Apalagi makin kesini Kendaraan yang diciptakan Oleh Suzuki itu Memanjakan Pengemudi dan penumpang Jadi Memanjakan Memanjakan banget ya Jadi dari sisi Interiornya Kemudian dari Serbawah Betul Benar-benar dimanjakan lah Harus dilihat langsung ya Sebenarnya sih Kalau dijabarkan dengan kata-kata Itu tidak terlutuskan Betul Jadi joknya sendiri Kemudian bagaimana Steeringnya sendiri Power steeringnya Seringan apa sih Kemudian audionya Seindah apa sih Itu memang harus dicoba ya Coba test drive Bahan kita adalah bahan terpilih Jadi jangan khawatir Untuk tidak nyaman Pasti duduk dimanjakan banget Oke Dengan sistem transmisinya Gimana nih Pak Untuk transmisi Kita memang menyediakan Dua tipe Jadi manual Dengan otomatik Jadi untuk Sobat Maestro Yang Senang dengan manual Kita sediakan Dengan harga Sekitar 190 jutaan Dan untuk yang Otomatiknya Kita tawarkan Dengan harga 200 jutaan Jadi memang Sangat-sangat terjangkau Sekali kendaraan ini Memenuhi kebutuhan Yang pengen otomatik Ada Yang mau masih Mau manual Juga masih bisa Jadi semuanya Kebagian Semuanya kebagian Nah buat yang pengen Lihat-lihat nih Aduh tertarik nih Saya lagi cari-cari mobil Memang begitu Pengen ganti Tapi Fanatik baleno Kemana nih Showroomnya Dimana aja Mungkin kalau untuk Unit Memang belum semua Cabang kami yang ada Tapi kalau untuk Mau lihat langsung Kita ada di Soekarno-Hatta 289 Kalaupun Para pendengar maestro Mau Janjian Kita punya 9 cabang Ada di Rancek Ekek Cipasir Ada di Soekarno-Hatta 513 Dekat Buah Batu Ada di Paster Ada di Ciberem Ada di Setia Budi Ada di Ahmad Yani Juga di Kopo Dan di Satu lagi di Dago ya Dago ada Juga Tinggal Sama-sama aja Datang Mana wilayahnya Kami layani Kita temenin Sementara Memang unit Masih ada di Soekarno-Hatta 289 Tapi jangan lupa Hari Jumat tanggal 18 Setelah Kita Bukan Soekarno-Hatta 289 Kita akan Convoy Jadi ada di Sekitar Jalan Rio Bisa lihat-lihat Bahkan Mau coba Silahkan Oke Jadi bisa Ada di Sembilan Showroom Dimana aja Tadi yang Udah disebutin Kopo Dago Amatnya Ni Dan sebagainya Nah Untuk Setelah Hari Jumat Tanggal 18 Agustus 2017 Akan ada lagi Katanya di Mall-mall Mungkin Seperti apa Di mall-mall Mana Lebih jelas Lagi Mungkin Tadi Udah di Jabari Kita ada di Citylink Kita ada di PVJ Di PVJ Di BIP BIP Di Transmart Ada Betul Dan BIP PVJ Citylink TSM Dan itu Untuk tanggal Berapa sih Pak Mulai dari tanggal 21 Dari tanggal 21 Sampai Sampai Dengan Kurang lebih Satu minggu Kurang lebih Satu minggu Dari tanggal 21 Kita hadir Di setiap Mall Untuk Lebih menjangkau Sobat-sobat Maestro Lagi jalan-jalan Sekalian Lihat unit Kendaraan kita Intinya Lebih baik Nanti Kalau memang Sudah siap Test drive Betul Kalau di mall Mungkin Tidak bisa Test drive Jadi Mendingan Nanti Langsung Ke showroom-showroom Yang tadi Sudah Disebutkan Kita atur Janji Kita test drive Supaya Langsung Merasakan Unitnya Oke Kalau Anda Pengen Janjian Dulu Silahkan Langsung Ke PT Nusantara Jaya Sentosa Bandung Dengan Nomor Telepon 520-4645 Sekali lagi Catat nomor Teleponnya 520-4645 Bikin janji Dulu Untuk ketemu Dan nanti Bisa langsung Test drive Begitu Dan Anda Bisa Ke Soekarno Langsung Hubungi Saya juga Boleh Pak Erik Dikosari Pak Erik 660 1437 081 660 1437 Pak Erik Akan saya layan Pasti saya bantu Oke Nanti pastinya Sobat Maestro Bisa langsung Menghubungi Pak Erik Atau juga Pak Vicky Langsung Tadi yang di Nomor Telepon 022 520-4645 Dan satu lagi Mungkin Nanti kita Ketika di Mall Kita bikin Pameran di mall Itu akan Tersedia Berbagai macam Penawaran menarik Mulai dari Harga Dan juga Paket-paket Kalau misalnya Sobat Maestro Mau membeli Secara kredit Kita punya Beberapa Rekanan Bank Yang bisa Menawarkan Paket-paket Yang paling Nyaman Paling menguntungkan Sobat-sobat Maestro Pastinya Jadi bisa tanya-tanya Pasti kita bantu Semuanya Untuk Pelayanan Konsumen Oke deh Pokoknya Jadi sekali lagi Sobat Maestro Hubungi Pak Erik Di 081-660-1437 Atau juga Menghubungi PT Nusantara Jaya Sentosa Di Nomor Telepon 520-4645 Begitu ya Nanti di tanggal 21 Agustus Ada pameran Di PVJ Trans CityLink BIP Dan Anda bisa Tanya-tanya Karena ada penawaran Harga Paket Dan sebagainya Begitu Dan Baik Untuk 3 menit Terakhir Kesimpulan Closing Statement Kita Siang hari ini Silah Oke Untuk Terakhir Ya Kami dari PT Nusantara Jaya Sentosa Kembali Ingin memperkenalkan Kendaraan Baleno terbaru Baleno Hatchback Kepada Sobat-sobat Maestro Dan Masyarakat Bandung Pada Umumnya Dan bertepatan Dengan hari Ulang tahun Republik Indonesia Yang ke-72 Ternyata ya Mohon maaf Tadi 73 Ini banyak yang Masuk ke handphone saya Bukan 73 Tapi 72 Sudah setahun ke depan Oke Selantai Selantai Kita hadirkan kendaraan ini Dengan Fitur-fitur yang makin Menarik Makin memanjakan Pengemudi dan penumpang Dengan warna-warna Dengan warna-warna yang menarik Bahkan Ada satu warna Yang menurut saya Paling berkesan Itu ada warna merah Dan ini Apa bedanya merah Yang dulu dengan merah Dan ini merah Pertama kali Yang Suzuki keluarkan Jadi Jenis merah itu kan Berbagai macam ya Dan ini merahnya Benar-benar merah Yang Eye-catching banget Dan Fancy banget gitu ya Biring deh Pokoknya Bikin-bikin Yang ngeliatnya itu Wow banget gitu ya Langsung jatuh hati Langsung jatuh hati ya Dan juga Baleno Tetap mengusung Bahwa Baleno adalah Kendaraan Suzuki Yang mengusung Kenyamanan Keamanan Dan juga Memanjakan Ya Dengan berbagai macam Fiturnya Fitur-fitur yang Dari Baleno Sebelumnya Belum ada Kita hadirkan kembali Di sini Siap memenuhi Kebutuhan konsumen Betul Siap Ya Dan Jangan lupa Hadir di Event kami Di pameran-pameran kami Yang mulai tanggal 21 Agustus Selama satu minggu berjalan Kita akan melayani Sobat-sobat Masro Yang ingin bertanya Ingin melihat Bahkan ingin test drive pun Bisa langsung janjian Dengan teman-teman marketing kami Agar Bisa Meyakinkan bahwa Memang kendaraan ini adalah Kendaraan yang cocok Dengan harga yang terjangkau Segala macam kebutuhannya Bisa terpenuhi Terakomodasi Itu Dan jangan lupa Juga kunjungi Shroom-shroom kami Yang tersebar di Sembilan penjuru Kota Bandung Sembilan 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 titik Sembilan titik hebat Sembilan titik luar biasa Gitu ya Di kota Bandung Bertemu dengan marketing kami Bertanya Dan apapun Yang menjadi pertanyaan Seputar kendaraan Suzuki Bisa Kami siap melayani Bisa kami layani Oke Dari Pak Erik sendiri Ada Mungkin pertama Kami terima kasih Buat Radio Maestro Sudah setia Mendampingi kami Nah mungkin Untuk para Pendengar setia Radio Maestro Jangan sungkan-sungkan Untuk datang Ke showroom kami Karena Beberapa tempat Mungkin jauh Nah kita lihat Dari wilayah sekitar Kita siap melayani Semuanya Oke Dengan khawatir Iya Di Soekarno-Hatta 289 Atau Soekarno-Hatta 513 Dekat Buah Batu Di Ranca Ekek Pastor Ciberem Setia Budi Ahmad Yani Kopo Dan Dago Janjian aja dulu Di 5204645 Atau langsung Menghubungi Pak Erick Di 081-660-1437 Begitu ya Oke Sukses terus Terima kasih Pak Erick dan Pak Fikia Dan juga untuk Launchingnya nanti Dan juga untuk PT Nusantara Jaya Sentosanya Iya Terima kasih Terima kasih Tetap stay tune Karena Maestro Afterlans Cafe Masih menemani Anda Sampai pukul 3 nanti Terima kasih Sudah berkunjung Di Maestro Afterlans Cafe Kami tunggu kembali Besok Dari jam 12 Sampai 3 sore Sampai jumpa Dan selamat beraktifitas Sampai jumpa Maestro Afterlans Cafe